Bersama 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 Menurutku sih Gak ada pasaran ya Burung ya Bersama 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 Oh 35 juta Mary 35 tuh nggak nggak murah loh belum maksimal katanya gimana satu menit tiga puluhan satu menit jauh-jauh dari Banja Negara ya Teng ya pulang bawa duit 35 juta gimana emang nggak bisa nego lagi itu satu menit tiga puluhan satu menit tiga puluh iya tau kan belum lama lu lobet deker juga dari Banjarnegara itu fantastis warganya lebih kayaknya masih belum lebih ya 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 kurang lebih kurang lebih hampir 70-an lah kalau mungkin ini Oh aku mungkin ya silahkan di cek aja di cek Om Feriong Om Feriong kurniabev itu juga kalau beli burung kan nggak mikir 65 berapa 70 loss karena kualitas asal dia suka nah kualitasnya kualitas mas ya yang penting kuat aja betul ah bener-bener saya perbatis-perbatis lama ini dua kayak gitu jadi dia setiapnya tuh nggak mau om ini ada burung bau enggak dia kalau asal dia susah kualitas yang mati saya bayar bener-bener gitu kepuasan hati sih mas kayak gitu kalau kita ada burung bagus kalau nggak serb ya Iya jadi kalau menurutku sih nggak ada pasarannya ya burung ya jadi burungnya aja yang ngehargai apa ngehargain gitu kita nggak bisa biar burungnya aja yang nggak ngehargai kecuali mungkin burung bahan ya ada pasarnya gitu ya burung ambiokan atau apa burung muda paut mungkin ada pasarnya tapi kalau bu untuk burung yang udah jadinya sih kalau saya masih kalau main di kekopter gitu ya emang satu kalau bisa juara burungnya memang puas gitu puas sama buat nyeting burung juga kan banyak kelasnya jadi sama makan juga ya ya itu salah satu satu alasan alasan juga kita kekopter nilainya juga bagus tapi tekanannya Mas ya sumpah tekanannya ini udah aku alami ya tekanan itu tinggi banget ibaratnya kemarin aku main di Semarang ya dengan kinerja burung seperti itu tiba-tiba main di Bandung aku yang nggak tahu arenanya seperti apa suasanya gimana berangkat itu ya aku tapi setelah sampai arena pesimis mas pesimisnya bukan karena aku nggak yakin burung jarang nggak tekanan lho kemarin di Semarang seperti itu ini sampai nanti mengecewakan nanti adik tekanannya di situ mas serunya di situ makanya yang bikin ketagihan itu sebenarnya itu mempertahankan gelar ya itu paling menurut tuh kalau di kabel itu paling sulit karena kan kita nggak tahu jalannya burung hari ini besok lusa dan seterusnya kita nggak tahu apakah biar berusaha kemampingan